. Tanah longsor di kampung Cibatu, Desa Sekarwangi, Kecamatan Cibadak, Kabupaten Sukabumi, pada Rabu 24 Januari pagi, menyebabkan 10 rumah tertimbun dan beberapa bangunan masyarakat lain terancam. Kepala Desa Sekarwangi, Aben, menerima laporan suara mencurigakan di atas tebing dan segera melakukan evakuasi sebelum longsor terjadi. Meskipun belum ada laporan korban jiwa, 10 rumah terkena dampak, dan beberapa lainnya terancam. Aben mengatribusikan longsor tersebut tidak hanya karena faktor cuaca, tetapi juga karena brojong yang menahan tanah tidak kuat. Terima kasih telah menonton!